Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan vonis hukuman 8 tahun penjara kepada Muhammad Fahim Mawardi, terdakwa penjabulan terhadap ustazah. Pengasuh penduk pesantren di Kecamatan Ajung Jember ini dicerat dengan pasal 6 huruf C, jungto huruf B Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekasan seksual, terdakwa lolos dari ceratan pasal 82 Ayat 2, jungto pasal 72 E Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan seperti yang dituntutan Jaksa Penuntut Umum. Dari hasil fakta persidangan yang ada, Hakim menilai penjabulan terhadap tiga korban yang diduga masih di bawah umur ini tidak terbukti, sehingga Hakim menyampingkan pasal tersebut sehingga menfonis kepada terdakwa dengan dugaan pencabulan terhadap seorang ustazah di pondok pesantren ini.